Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ibu Wahyu Nurul Hidayati Kali ini saya akan membahas dalam pertemuan ke-13 yaitu revaluasi aset tetap menurut akutansi dan perpajakan Kalau kemarin dalam pertemuan ke-12 kita membahas terkait dengan pengalihan dan penghantian aset tetap menurut akutansi dan pajak Kali ini kita akan membahas revaluasi aset tetap dan menurut akutansi dan pajak gitu ya Apa sih teman-teman yang disebut dengan revaluasi Revaluasi aset ini adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan Ini biasanya dilakukan adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan Nah, revaluasi aset ini mempunyai tujuan utama yaitu agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar tentunya untuk keuntungan perusahaan ya Revaluasi cara mewajarkan nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan dan sering digunakan untuk menghemat pajak yang harus dibayar namun ada banyak hal yang harus diperhitungkan Jika perusahaan ingin melihat kembali asetnya penilaian aktif tetap atau aset tetap ini lebih menekankan pada aspek relevansi laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan jadi biasanya dalam pelaporan perusahaan untuk menghemat pajak itu bisa juga digunakan dengan relevansi atau revaluasi pajak revaluasi aset gitu ya dalam akutansi revaluasi itu tetap sebenarnya tidak diperkenankan karena dalam menganut penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran nah pemerintah ini mengatur penyimpanan terhadap konsep biaya perolehan ini dengan menerbitkan peraturan yaitu mengenai penilaian kembali aset tetap atau revaluasi yaitu PMK 79 PMK 03 2008 tanggal 23 Mei 2008 yang menggantikan PMK 46 PMK 03 2002 tanggal 28 Mei 2002 nah sebenarnya apa sih keuntungannya dan bagaimana perusahaan apakah harus melakukan revaluasi aset atau tidak gitu ya nah kita harus melihat disini sisi keuntungan dan kekurangan dari revaluasi aset tersebut keuntungannya merasa menujukan posisi yang wajar dari aset sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih akur dan tepat tentu ketika kita sebagai pengguna laporan keuangan gitu ya ketika naraca ini menujukan posisi yang wajar maka laporan keuangan itu akan memberikan atau memperoleh informasi yang lebih akurat dan tepat tentunya kemudian revaluasi juga akan memperbaiki struktur modal dengan kata lain rasio pinjaman kewajiban ini terhadap ekuitas atau DER akan membaik kemudian ada dengan DER yang membaik perusahaan dapat menarik dana melalui pinjaman dari pihak ketiga maupun emisi saham tentu dong ketika laporan keuangannya bagus mana ada sih yang gak mau melirik perusahaan tersebut ya kan apalagi kalau misalkan cash flow-nya bagus terus kemudian usahanya lancar gitu kan pasti banyak emisi-emisi saham yang akan melalui saham dalam perusahaan tersebut kemudian ketika perusahaan juga akan meminjam atau kredit ke bank maka bank juga akan lebih apa ya lebih tenang karena melihat dari laporan keuangan yang wajar tersebut kemudian kalau tadi sisi keuntungannya kita melakukan revaluasi ada juga ternyata kekurangan dari revaluasi tersebut yaitu keban penyusutan aktif tetap yang dibebankan dalam laba rugi akan naik atau dibebankan kehadap mokok produksi kemudian dari sisi perpajakan selisih lebih yang diakibatkan dari revaluasi aktif atau asif tersebut merupakan objek pajak yang dikenai pajak final 10% nah ini sebenarnya kekurangan dan memang yang harus dilakukan atas melakukan revaluasi tersebut apalagi hasil dari selisih tersebut bisa dikenakan pajak final yaitu 10% nah dalam PSK PSAK nomor 16 ini menyatakan bahwa pendekatan alternatif mungkin diperlukan jika tidak ada harga pasar yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menurutkan nilai wajar karena sifat dari aset tetap ini tentu yang jarang dipasarkan kecuali untuk beberapa perusahaan yang berkelanjutan entitas perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan penghasilan atau biaya penghentian yang telah disusutkan contoh dari sini kita ambil ya PT ABC memiliki aset bangunan senilai di sini 400 juta yang dibeli pada tanggal 2 Januari 2016 aset ini telah disusukan selama 20 tahun tanpa nilai residu perusahaan menggunakan model revaluasi aset untuk menilai gedung tersebut data evaluasi ulang telah dievaluasi kembali sebesar 420 juta per Desember 2017 maka revaluasi yang disusukan oleh PT ABC adalah nah oke ini sebagai contoh ini teman-teman bisa nanti dikerjakan ya kemudian kalau menurut pajak kita bahas di sini di sini tetap ya kalau kita ngomongin pajak based on the rule nya itu adalah ya aturan gitu kan nah revaluasi ini ada di aturan nomor 79 dari PMK 03 2008 yang apa namanya menentangkan bahwa selisih lebih penilaian kembali atif tetap merupakan opsi pajak yaitu dikenakan tadi final ya 10% ya perusahaan yang melakukan penilaian kembali aset tetap harus melunasi kewajiban mempajakannya terlebih dahulu jadi ketika kita menggunakan atau merevaluasi aset revaluasi tersebut dikenakan final 10% maka pajaknya 10% itu harus dibayar dulu gitu namun ketika memang perusahaannya tidak memungkinkan atau masih apa finansial di stres ya kesulitan keuangan maka tidak apa namanya yang tidak memungkinkan untuk merunasi semuanya maka boleh itu diangsur jadi kalau gak bayar sekali boleh gak sih boleh jadi boleh diangsur ya oke apabila terjadi selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan selisih tersebut dapat diakui sebagai penghasilan dan dikenakan pajak final 15% yang harus disuruh bekas negara paling lama 15 hari setelah tanggal kembali persetujuan oke apabila setelah revaluasi perusahaan melakukan pengalihan aset tetap maka perusahaan akan dikenakan tambahan pajak penghasilan dengan tarif tertinggi pajak penghasilan WP badan dalam negeri yang berlaku saat ini adalah revaluasi itu dikurang 10% nah ini contoh soal ya sesuai penghasilan perusahaan perusahaan atau PMK 191 PMK 010 2015 pasal 1 dan peraturan atau PMK 79 PMK 03 2004 yang dapat melakukan revaluasi aset itu apa saja yang pertama perusahaan dapat menilai kembali aset tetap perusahaan untuk keperluan pajak asalkan semua kewajiban pajak dipenuhi sampai akhir periode fiskal sebelum periode revaluasi nah itu itu juga harus diperhatikan ya bahwa kita itu boleh atau perusahaan itu boleh menilai kembali asetnya asalkan semua kewajiban pajaknya sudah terpenuhi sampai akhir periode nah kalau misalnya masih punya hutang boleh gak baiknya adalah kita mengunasi dulu hutang pajaknya karena ketika kita merevaluasi kita ada kenakan PPH final kita juga malah akan tambah lagi kan hutang pajaknya seperti itu perusahaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 adalah wajib pajak badan dalam negeri dan BOT tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin penyelenggara perempuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat oke kemudian aset tetap yang direvaluasi nah ini boleh seluruh aktifat tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau HGB ya hak guna bangunan kemudian seluruh aktifat tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia dimiliki dan diperlukan untuk pendapatkan menagi dan memelihara penghasil yang merupakan objek pajak oke nah disini sesuai dengan PMK 191 PMK 10 2015 pasal 3 dan PMK 79 PMK 03 2008 tarif revaluasi aset pertama ada 3% 4% 6% dan 10% terima kasih ini sekilas jelasan dari saya terkait dengan pertemuan 13 yaitu revaluasi aset menurut akutansi dan perpajakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati